kembali lagi di kanan gembel karena isinya memang hudus gembel semua oke sobat ngerit kembali lagi bersama saya ya di sesi Q&A lagi yang kedua ya ini ya yaitu sesi Q&A pintakonan dan jawaban atau pertanyaan dan jawabannya kalau kemarin Q&A yang sebelumnya part 1 itu isinya tentang hijauan HPT bangpakan tentang hijauan kali ini kita pada tema kali ini adalah tentang silase atau sedikit fermentasi juga karena banyak sekali sobat ngerit yang menuliskan pertanyaan di kolom komentar pertanyaannya selalu mirip-mirip-mirip-mirip karena itu kita rangkum jadi kurang lebih 10 juga pertanyaan yang sering keluar lah nanti kita bahas disini setelahnya apa namanya kalau sobat ngerit juga punya pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar nanti akan kita kumpulkan setelah minimal 10 pertanyaan akan kita jawab juga pada sesi Q&A berikutnya oke apa saja 10 pertanyaan tersebut kita ikuti terus ya tapi sebelumnya bagi sobat ngerit yang belum berlangganan video dari kandang gembel silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kandang gembel oke langsung saja ke topik kita pertanyaan tentang silase penggunaan tetes atau melase tidak wajib tidak wajib baik silase maupun fermentasi ya jadi penggunaannya bertujuan hanya pada saat-saat tertentu misalnya bahan-bahannya yang pertama adalah kalau memang niat mau diberi ya silahkan diberi yang kedua kapan lebih baik diberi ketika bahannya tidak begitu disukai karena pemberian tetes itu bisa memancing palatabilitas ya menambahkan rasa manis dan aroma manis aroma wangi juga jadi ternak akan lebih suka untuk memakannya lebih palatable ya berikutnya ketika dirasa karbohidratnya kurang karena memang penambahan molase itu menambahkan karbohidrat juga karena kandungannya yang paling banyak adalah karbohidrat oke berikutnya kering nah ini juga pertanyaan yang selalu keluar ya wajib dan tidaknya kembali ke bahan yang pertama ya bahannya terlalu basah atau tidak kalau bahannya terlalu basah wajib bahan kering kenapa? untuk mengurangi kadar air jadi kadar air yang berlebih akan diserap oleh bahan kering bisa katul, dendak, ular, bren, ongok dan sejenisnya yang penting kering dan dia bisa menyerap bahan ya lebih lagi kita pakai yang bernutrisi jadi selain bisa menyerap kadar air yang berlebih juga menambahkan nutrisi jadi kembali yang kedua adalah niat dari pembuatnya mau ditambahkan atau tidak bahan saya sudah cukup bagus tidak usah tambahin lah oke silahkan bahan saya walaupun sudah cukup bagus tapi saya ingin nutrisinya jadi lebih karena ingin tenang saya gemuk-gemuk dan saya punya budget berlebi secara kalkulasi tidak rugi yaudah silahkan tambahkan bahan yang diinginkan vakum atau tidak di vakum atau tidak itu sebenarnya tidak wajib tetapi ya tetapi memang syaratnya sebenarnya harus vakum ya tetapi memang syaratnya sebenarnya harus dalam keadaan anaerob yang berarti harus dalam keadaan hampa udara atau vakum tetapi beberapa tempat kan otomatis tidak bisa ya seperti drum itu bagaimana cara memvakumnya kalau plastik bisa ya kalau terpal juga bisa dengan metode khusus ya nah kalau di drum bagaimana oleh karenanya karena ini sebenarnya wajib vakum walaupun tidak sempurna kita pada wadah-wadah tertentu silo-silo tertentu dipadatkan seperti pada drum dipadatkan itu fungsinya untuk mengurangi konsentrasi atau kadar udara yang terkandung di dalam wadah tersebut semakin padat otomatis udara akan tertekan keluar dalam arti tidak ada rungga jadi tidak ada udara itu akan memperbesar keberhasilan dari pembuatan silaseh maupun fermentasi ini tidak bisa dikelerir kalau bocor ya sudah selesai kalau bocor sudah selesai gagal ini wajib tidak tidak perlu dijelaskan lagi kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi dipadatkan itu tujuannya untuk mengurangi konsentrasi atau kadar udara berlebih jadi rungga udaranya akan hilang karena dipadatkan diinjak-injak menjadi padat sehingga rungga udaranya tidak ada ini akan memperbesar keberhasilan dari proses silaseh atau fermentasi itu sendiri jadi semua ini ya vakum, kedak udara apakah perlu diinjak atau tidak itu syarat-syarat yang sebenarnya diotak atik, disesuaikan kenapa harus divakum karena tidak bisa dipadatkan kenapa dipadatkan karena tidak bisa dipakum atau lihat video kami di kunci sukses pembuatan silaseh bisa dilihat di channel kami oke, jangan sobat nyaris tidak busan kita pindah lokasi ya supaya tidak busan yang nonton oke, berikutnya pertanyaan kelima ini sebenarnya jawabannya mudah kembali ke bahan kalau bahan yang dibuat silaseh itu lebih bagus daripada dibuat fermentasi ya otomatis silasenya lebih bagus kalau yang dibuat fermentasi lebih bagus daripada yang dibuat silaseh ya otomatis fermentasenya lebih bagus kalau bahannya sama gimana mas? nah ini pertanyaan yang keluar adalah kalau sama-sama misal sama-sama tebon jagung misal bagus mana antara fermentasi dengan silaseh? fermentasi sedikit lebih baik jadi fermentasi akan sedikit lebih sedikit lebih baik kenapa? karena ada penjelasannya yaitu ketika di fermentasi ada peningkatan nutrisi walaupun cuma sekian persen 0,5 sampai 2 persenan protein akan naik kurang lebihnya seperti itu di beberapa artikel yang telah kami baca ada penurunan serat kasar dan serat sangat kasar sehingga lebih palatable seperti itu jadi bisa dilihat di perbedaan dan persamaan fermentasi dan silaseh ada di video kami di channel silahkan cari-cari ya pasti ketemu oke silahkan dilihat di situ nanti mungkin akan lebih jelas lagi berikutnya jawabannya sangat aman ya sangat aman ya silaseh maupun fermentasi digunakan untuk pakan breeding induan atau bahkan laktasi itu sangat aman ya jadi tidak usah khawatir tetapi perlu diperhatikan jawaban aman ini adalah kalau silaseh atau fermentasinya berhasil dengan sempurna kalau tidak berhasil busuk jangan dipaksakan kalau berjamur jangan dipaksakan lihat video kami tentang jamur pada silaseh jangan sampai salah memberi makan ya sehingga nanti berakibat kekuburan dan sebagainya ya fermentasi pun sama bahan yang digunakan untuk fermentasi bakterinya juga harus sesuai sesuai dengan rumen yang ada dalam perut bahannya juga harus bahan yang bagus jangan sampah di fermentasi ya sampah di fermentasi hasilnya apakah menjadi baik ya menjadi sampah yang lebih baik sampah yang sedikit lebih baik ya bukan berarti sampah bisa menjadi durian ya tidak bisa ya kalau dilayukan biasanya sebelum di chopper setelah tebang kita layukan dulu seperti tadi background video yang awal tadi adalah tempat kami melayukan tapi itu sudah lanjut kering ya karena sudah lama jadi nanti mau di fermentasi ya dilayukan dulu dalam keadaan berdiri jangan ditumpuk ya nanti dia akan apa ya namanya terjadi pembusukan dari bawah ya lalu ada juga yang di chopper baru di jemur boleh tapi setelah di chopper bisanya hanya di jemur setahu saya kalau setelah di chopper mau dilayukan dulu sudah satu malam di tempat tertentu tidak bisa terjadi respirasi panas keluar hanya terjadi pembusukan dari bawah jadi kalau mau dilayukan bisanya sebelum di chopper jadi sebelum di chopper itu bisa dilayukan bisa di jemur tapi kalau setelah di chopper ya bisanya di jemur saja setelah itu harus segera masuk ke wadah kalau tidak terjadi sudah mulai terjadi pembusukan bisa dilihat di tadi sudah sampaikan video tentang silase dan fermentasi disitu ada penjelasannya berapa lama yaitu 21 hari minimal atau sempurnanya 28 hari sempurnanya 28 hari jadi kalau bisa 28 hari usahakan 28 hari kalau tidak minimal 21 hari itu sudah proses apa namanya ya sudah mendeselerasi mendekati akhir proses jadi sudah tidak apa-apa tetapi tetapi kenyataannya ada juga yang baru 4 hari digunakan untuk pakan ini tidak bisa dipungkiri karena memang kebutuhan pakan ketika sangat kurang ya akhirnya baru diperampak 5 hari sudah digunakan untuk pakan ini wajar saya pun kadang melakukan seperti itu ya apakah aman aman itu sama seperti hijauan biasa cuma yang perlu dihindari adalah jangan dalam keadaan masih panas karena pemeraman di awal hari 2-3 hari pertama biaranya masih mengeluarkan panas itu usahakan jangan digunakan untuk pakan terlebih dahulu setelah itu gunakan untuk pakan saja itu tidak akan jadi masalah itu kondisinya sama seperti hijauan biasa jadi tidak ada masalah ini merujuk kembali ke peternak masing-masing ada yang full silase juga kami melakukan full silase ada yang masih dikasih hijauan juga tetapi sebenarnya baik silase maupun hijauan itu sama silase adalah hijauan hijauan yang dibuat silase itu hijauan yang diawetkan jadi tidak tidak perlu pagi silase sore wajib hijauan tidak sama saja malah justru kalau pagi silase ternak dikasih hijauan ini akan mengurangi palatabilitas dari ternak untuk makan silase karena mungkin dia kembali memakan makanan segar otomatis dia akan memilih makanan yang segar seperti itu kalau saran saya kalau memang dibuat silase mending full silase saja kalau wajibnya itu tidak satu bahan pun boleh tidak ada masalah untuk itu tetapi karena memang lebih bagusnya lebih dari satu bahan ini supaya nutrisinya saling melengkapi tidak terjadi kebosanan palatabilitas lebih tinggi seperti itu tujuannya hanya itu jadi tidak wajib tiga bahan atau lebih tapi kalau memang ada dan bisa usahakan minimal tiga jenis bahan oke demikian tadi ya 10 pertanyaan yang sering keluar di kolom komentar bagi sobat ngarit yang masih belum jelas silahkan tulis lagi di kolom komentar tentang pertanyaan apa lalu kalau ada pertanyaan yang lain silahkan juga tulis di kolom komentar kami akan rangkum jadi 10 pertanyaan lagi untuk kita buat Q&A berikutnya ya jangan lupa untuk sobat ngarit yang belum berlangganan video dari channel kami silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar tadi sudah disampaikan ya oke maju terus pertanian Indonesia tetap semangat dan salam ngarit dari Plad KD selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.